Halo boys, apa kabar? Nah, kali ini gue akan lanjutkan main One Pass Made The Strongest dan kita lanjutkan review limited karakter nih. Dan denger-denger sih, hari ini ya, bentar lagi, paling sekitar setengah jam lagi, servernya bakal maintenance nih, boy. Waktu gue buat videonya ini ya. Dan kita akan bahas limited karakter King nih. Karena banyak juga dari kalian yang bertanya, Bang, bentar lagi King bakal rilis. King kan adalah manusia terkuat di One Pass Made The Strongest. Gak ada lagi hero atau monster yang terkuat selain King. King is the strongest. Apakah bener? Kalau gitu langsung aja kita review, boy. Let's go! Ini adalah basic informasi King. Gue merasa heran dah. Kenapa dia masuk di series Esper ya? Perasaan dia gak bisa pakai kekuatan sihir dah si King ini. Magic, si Kiss gitu juga gak bisa dah. Kayak Kubuki atau Tatsumaki. Setidaknya masuk ke series high-tech gitu. King kan jago ya main game. Terutama yang series untuk otaku. Kayak Doki-Doki Sister. Kan cocok gitu. Gamer otaku berarti paham gadget nih. Harusnya masuk di high-tech kali ya, boy ya. Dan yang menarik perhatian gue ini, Speed King cepat loh ini. Dibandingkan dengan beberapa karakter limited yang lainnya. Seperti si Metal Bat. Speed King lebih cepat loh daripada Metal Bat ini. Apa gara-gara si King ini penakut ya? Jadi larinya itu cepat gitu kan. Karena ketakutan. Bukan karena berani ngejar monster ya. Lanjut. Nama basic attack King ini adalah King Gaze. Alias pandangan King. Pandangan Raja. Wah, ini mirip sih. Seperti yang di manga anime One Punch Man. Monster yang ngelihat King langsung membungkuk. Alias kena shatter, boy. Selama 2 ronde. Shatter dari King akan menambahkan kerusakan sebesar 30% damage. Dan memulihkan 80% dari attack power. Ini maksudnya King bisa heal HP darahnya sendiri gitu. Sebesar 80% attack powernya. Ini serius, boy. Emangnya King ada damage. Kalau di anime kan tinju King aja. Nggak ada rasanya loh. Wah, gue agak ragu sih. Yang tambahan buff King yang bisa restore 80% HP darah. Dari attack powernya ini. Kalau attacking 1 juta. Masa iya bisa restore 800 ribu HP gitu? Nggak maksud akal gue sih ini. Tapi gue seneng sih. Ada esper yang bisa ngasih efek shatter. Selama ini yang gue tau belum ada sih. Esper yang bisa ngasih debug shatter ke musuh. Rata-rata yang serius duelis ya. Terrible tornado, sitatsumaki aja. Nggak bisa, boy. Ngasihnya di buff injury. Dan kalau kalian perhatikan ya. Dibandingkan dengan karakter limited yang lainnya nih. Nggak ada loh ditulis total kerusakan dari basic attack ini. Kalau Genos SSR kan ada tuh disebutkan 180% kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan King nggak ada, boy. Lalu nggak ada damage gitu. Si King ini sama kayak gyro-gyro jangan-jangan. Dia cuma nunjuk musuh. Terus dia memiliki protector tinggi yang nyerang gitu. Lah ini King nggak ada loh. Sama sekali damage-nya berarti. Lanjut ke ultimate-nya. King Intimidation. Wah. Setelah memandang musuh dengan tatapan matanya. King mengintimidasi lawan-lawannya. Dan ini area, boy. Alias seluruh target. Keenam-enamnya bakal keintimidasi oleh King. Dan memberikan musuh debuff fear. Kalian yang belum tau debuff fear itu. Yang kayak gyro gun hop gitu loh. Debuff-nya itu memberikan efek block 2 point energy nih. Yang gua kurang paham nih. Nilai tertinggi dari energy juga akan ikut deblock dengan dampak yang sama. Waduh. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya gimana, boy? Kalau kalian tau komentar di bawah video ini ya. Ini agak rancu loh soalnya. Ini maksudnya apa ya? Lanjut lagi ada efek tambahannya. Akan memulihkan HP darah lagi nih. Seluruh sekutu sebesar 50% dari attack power kerusakan King. Wow. Double combo debuff dengan heal. Basic attack tadi restore HP darah. Ultimate-nya juga restore HP sama darah sekutu. Ini sekutu ya keenam-enamnya. Kalau yang tadi basic attack menurutku sih cuma darah King sendiri ya. Ini King. Esper tipe support. Jangan-jangan. Kayak di game MMORPG kan ada cleric atau priest tuh. Jadi kalau total damage King 1 juta berarti healnya 50% dari 1 juta. 500 ribu, boy. Terus 500 ribu itu menurut gue dibagi ke enam sekutu. Kalau enam-namnya masih hidup. Atau enggak ya? 500 ribu itu masing-masing kesekutu yang masih hidup di arena pertarungan. Menurut kalian yang mana sih, boy? Waduh. Ini gue ragu sih. Dan... Tapi, boy. Kalau kalian perhatiin lagi nih. Ini enggak ada disebutkan lagi loh. Kerusakan yang ditimbulkan oleh King dari ultimate-nya. Apa dia cuma kasih debuff fear sama buff restore HP darah ya ke sekutu? Lah. Kalau ini berarti King enggak ada damage kerusakan. Sama dong. Sama seperti basic attack-nya tadi. Terus gunanya apa dong? King di sini. Support gitu beneran. Lanjut ke pasifnya King. The strongest on earth. Wah. Pria terkuat di dunia. Ini gila sih. Jangan-jangan di game one punch man the strongest ini yang terkuat itu memang King, boy. Dan kita harus dapetin King untuk mengisi line up kita. Kan the strongest, ya? Dan ini pasif si King ngeri, boy. Pasif King ini bergantung dari jumlah energi yang dimiliki tim kita. Jadi pas King ini beraksi alias action, setiap ada satu energi di energi bar kita yang dekat urutan speed karakter. Maka itu setara dengan penambahan ke musuh. Dan paling banyak sebesar 120%. Jadi harus ada enam energi di energi bar. Energi bar itu yang dekat urutan speed karakter tadi. Oh, berarti kerusakan King ini dari pasifnya menurut gue, boy. Kalau nggak ada pasif ini, King nggak ada damage-nya, lho. Nah, ini adalah salah satu battle pertarungan dari player China yang punya King, boy. Eh, itu apa ya? Nah, yang di bagian bar energi itu, lho. Kok energi kita sendiri kesegal, boy. Dan barusan King melakukan basic attack-nya dan langsung terkena debuff nih si Child Emperor-nya. Wah, bener takti ya dianya. Dengan tatapan aja, musuh lawan langsung membungkuk, lho. Cuman yang gue perasaran itu yang energi bar kita itu keblok, lho. Kalau kita pakai King ini, perasaan dari tim musuh nggak ada Gerugan Hope atau karakter yang punya untuk block energi, kan? Masa Voxyman? Voxyman kan nggak mungkin. Voxyman kan detonator, kan ya? Yang kalau ada debuff makin sakit damage-nya tuh. Terus kenapa di-block ya? Wah, gue jadi bingung ini. Kenapa nih? Dan nggak balik lho energi kitanya itu. Dan ini adalah ultimate King dan... Wah, langsung mati keduanya. Oh, nggak dong. Masih hidup dengan butuhnya, boy. Alert dengan butuhnya. Dan finishing-nya oleh si Tatsumaki. Kalau kalian tahu itu kenapa energinya keblok, komentar di bawah video ini ya, boy. Oke, boy. Itulah review gue mengenai King nih. Wah, walaupun dia expert, tapi dia bisa ngasih shatter, lho. Gue baru tahu dah, expert yang bisa ngasih shatter. Berarti ini benar kayak yang kombinasi formasi player tadi ya, boy. Ini King bisa kita kombinasikan dengan si Golden Ball. Jadi sama-sama shatter tuh. Si Golden Ball ini kan damage itu tambah sakit kalau nyerang musuh yang terkena di buff shatter juga nih. Apalagi di kombo sama Tatsumaki dong. Aduh, gue belum dapet dong waifu pengganti Fubuki Tatsumaki. Oh iya, buat kalian yang udah nabung diamond yang gems-nya nih. Dari jaman banner si Boros tuh kalian nggak gacha. Diamond sekarang udah berapa nih? Komentar di bawah video ini ya. Menurut gue sih, kalian nggak bakal sampe sih untuk gacha beli limited voucher atau alias black ticket sebanyak 180 ya. Untuk yang banner King kalau rilis nantinya. Kalau kalian mau tau up yang muda dan murah, di kodashop aja nih. 10 ribu bisa dapat 6-an. Lumayan nih untuk gacha King Next Banner. Jangan lupa share video-gacha di sosial media kalian. Di Facebook, Whatsapp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih dan dadah. Terima kasih.